Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang berada di tengah teman-teman muda belia untuk berbagi pengalaman saya. Mbak Debra ya, bukan Bu Debra, Mbak Debra. Dia nggak suka dipanggil Bu Debra, saya juga nggak suka dipanggil Bu Andy. Terus ada Prodita, rekan saya juga dulu di Jakarta Post. Debra juga pernah dulu di Jakarta Post, satu pendirinya juga. Pagi ini kita akan berbagi pengalaman, bukan mengajar, berbagi pengalaman mengenai bagaimana menulis dengan baik sebagai bagian dari, ini sebagai tawaran dari Yayahan Tifa bagi mereka yang tertarik untuk mengajukan, untuk mengikuti lomba esai yang temannya sudah ditentukan. Ini bukan klinik COVID ya, jadi ini klinik untuk writing, untuk mengulis. Jadi santai saja, kita sini akan berbagi cerita, pengalaman saya ada powerpoint, tapi ada juga beberapa contoh-contoh yang akan saya ajukan untuk bisa melihat kira-kira apa yang bisa membantu teman-teman dalam membuat tulisannya. Sekedar gambaran saja apa yang diminta oleh juri nanti. Jadi tulisan antara 500 sampai 700 kata, temanya sudah ditentukan, tema besarnya sudah ditentukan, yaitu visi atau impian 2045, masyarakat terbuka Indonesia itu kira-kira seperti apa. Dan bukan sekedar gambaran atau impian, tapi mungkin juga road map-nya, jalan menuju ke sana seperti apa. Jadi itu kira-kira tema besarnya, nanti di situ teman-teman boleh berkreatif ya, tidak ada batasannya untuk menyampaikan impian atau visi 2045. Sebelum saya mulai presentasi, saya ada sedikit quiz nih, saya akan share screen dulu ya, benar-benar bisa. Oke, kelihatan screen-nya? Ya, Pak Endi, muncul. Oke, ini quiz. Siapa yang nulis essay ini? Saya bacakan saja ya, agak cepat ya. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita, itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik Pluto Indonesia mencapai 7 triliun dolar. Dan Indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Kalau ada yang tahu siapa yang nulis ini, boleh interupsi ya. Saya akan baca terus. Kita harus menuju ke sana, kita sudah hitting-hitung, kita sudah kalkulasi target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, kita semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa yang nulis ini? No? Oke. Kemudian, esenya panjang, sekitar 900 kata. Kemudian ditutup dengan puisi. Saya nggak tahu dari mana, bahasa daerah. Pura babara sampaiku, Pura tangkisi goliku, Layarku sudah berkembang, kemudiku sudah terpasang, kita bersama menuju Indonesia maju. Ada yang bisa jawab? Siapa ini? Ini esenya sudah masuk dulu sebelum kita mulai nih. Jadi kayaknya ini ada calon-calon pemenang nih. Ya, teman-teman, di-unmute mic-nya, silakan. Nggak familiar ya. Tapi inilah kira-kira visi 2005 dari seorang yang menulis esenya ini, namanya Joko Widodo. Iya, ketawan. Jadi, ini pidato pelantikan Presiden Joko Widodo tahun 2019 kemarin, pelantikan term keduanya, di mana dia menyampaikan impian dia mengenai visi 2045. kalau dia ajukan ini ke lomba SAE Tiva, dia disqualified karena usianya. Usianya kan batasnya 25 tahun. Cuman karena mungkin kalau kita misalkan abaikan faktor usia, saya akan mengatakannya masuk top 10 ya. Belum tentu jadi pemenang ya. top 10 itu karena dia tidak menjawab pertanyaan daripada yang disampaikan oleh Tiva. Ini lebih visi dari segi kesejahteraan ekonomi. Yang kita inginkan adalah visi Indonesia masyarakat terbuka 2045. Jadi, kira-kira ini yang menjadi gambaran ya bagi teman-teman menulis sebuah esenya harus bisa lebih bagus daripada Joko Widodo. Bisa kan? Bisa lah. Kita akan bantu. Kita akan bantu. Oke, good. Sekarang saya mau share presentasi saya. Oke. So, don't miss massive. Harus stop share dulu ya. Sekarang nggak bisa balik lagi ya. Sumpah. Bel, tadi udah latihan loh. Tadi sudah sempat muncul, Pak. Ini sekarang muncul. Iya, tadi udah muncul. Sekarang nggak, tapi tadi sempat kelihatan. Iya. Udah nggak ya. Sekarang muncul. Sudah. Oke. Persoalnya di screen saya masih yang lama. Oke, saya akan coba bagaimana menggerakannya ya. Saya nggak akan bisa menggerakkan slide-nya karena di screen saya ini masih pidatunya Jokowi. Oh, di kami muncul, Pak. Bergerak. Oke. Kita muncul. Mungkin dari... Bisa dikirimkan. Saya bantu. Saya bantu. Oke, saya stop sharing. Mungkin minta tolong Tika untuk... Tika yang operate. Sure, boleh. ini masih sama dengan yang saya terima. Ada sedikit perubahan. Nggak banyak, Pak. Tapi pakai yang lama nggak apa-apa. Silahkan. Oh, ini dari Nur Salfitri, Mas. Ada ini. File-nya dibuka dulu, Pak. Lalu di-share screen. Sudah, sudah dibuka. Sudah di... Oke. Tetap share screen-nya selalu keluar yang lama, gitu. Saya nggak tahu kenapa. Oke. Mungkin Tika bisa, ya. Presentasi saya lebih bercerita mengenai... Jadi nanti pembagian tugasnya. Saya, Prodita, dan Debra, saya akan lebih cerita secara umum mengenai apa itu SD. Kemudian nanti Prodita, sesi kedua berserita mengenai persiapan-persiapannya, mengenai nulis. Sesi terakhir dengan Debra, itu adalah mengenai proses writing. Kemudian tahap terakhir, writing, editing, dan proofreading-nya. Saya lebih tahap awal daripada proses writing itu pemikirannya sebenarnya sebelum kita mulai melakukan penulisannya. jadi slide pertama, mengapa kita menulis? Banyak alasan kenapa kita menulis tentunya untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pendapat, untuk berbincang-bincang. tapi ada satu hal, kita-kita yang menjadi profesinya penulis, saya, Debra, Dita, dan siapapun yang profesinya menulis, ini adalah satu rahasianya. Kita menulis itu untuk membantu kita berpikir. Jadi, menulis punya dampak dua arah. pertama, pikiran kita tuangkan dalam tulisan, tapi menulis itu juga membantu kita untuk berpikir. Kemudian, pikiran itu kita tuangkan dalam tulisan. Jadi, ada suatu proses interaktif untuk jangka panjang, ini sangat penting, semakin sering kita menulis, semakin tajam cara kita berpikir, kemudian semakin tajam juga cara kita menulis. Slide berikut. Ini ada tujuh tahap proses menulis. Pertama-tama, mempersiapkan diri, membuat rencana, menyusun draft, membiarkan menyemai, merevisi, mengedit, dan proofreading. Masing-masing tahap ini ada ada ini, ada elemen-elemennya lah gitu ya. Kebanyakan, kebanyakan yang saya tahu, teman-teman yang menulis itu, terutama penulis awal, itu lebih banyak menghabiskan waktu pada tahap yang mulai dari menyusun draft, membiarkan menyemai, merevisi, mengedit, dan proofreading. Kebanyakan mereka persiapan sebelumnya membuat rencananya itu kurang. Kita-kita yang berada dalam profesi menulis ini mengatakan harusnya kita investasi waktu lebih banyak pada tahap persiapan dan membuat rencana. Kalau persiapan baik dan rencana baik, selebihnya menyusun draft, kemudian merevisi, mengedit, dan proofreading, itu kan lebih sifat teknisnya, harusnya itu lebih singkat. Jadi, dengan persiapan baik, dengan rencana yang baik, proses penulisan sampai akhirnya itu harusnya bisa lebih cepat. Tapi kecenderungan kita, yang saya banyak menemukan ini di teman-teman di redaksi, di koran, di media, kecenderungannya adalah langsung menulis. Pemikirannya itu sambil kita menulis, kita kemudian berpikir juga. Kalau saya mengatakan, itu langkah yang kurang tepat, kurang baik. Sangat worth it, untuk kita menginvestasi waktu di tahap awal, sehingga tahap-tahap yang belakangnya itu bisa lebih lancar dan lebih cepat. Slide berikut. Ini, jadi, beberapa tahap tadi untuk bersiap-siap, ini tahap mempertimbangkan apa yang ingin Anda tulis menggunakan beberapa metode seleksi, mempersempit ide menjadi satu topik, merumuskan hal-hal terkait dengan topik tersebut. Sebenarnya, di sebelum tahap ini sudah ada pemikiran kita atau mungkin juga membaca ya, lebih banyak. Misalnya, kalau nanti akan menulis mengenai visi 2045, harus saya sarankan banyak baca. Banyak baca mengenai kondisi sekarang, kondisi sebelumnya, mungkin juga baca mengenai prediksi-prediksi apa yang terjadi dulu. Semakin banyak bacaan kita, akan semakin matang persiapan kita. Jadi, bacaan itu, riset, sekarang dengan adanya internet, ada Google, itu hampir semua tulisan yang kita ingin dapatkan harusnya bisa temukan. Jadi, ini yang penting, karena ini proses pemikirannya. Proses pemikiran itu, kalau saya, misalnya, akan harus menulis artikel di Jakarta Post, sekitar 800 kata, pemikiran itu sudah berlangsung mungkin 7 hari sebelumnya. Saya menulis apa, kira-kira topiknya ini, terus angle-nya apa, terus message-nya apa, gitu. Dan itu berlangsung terus. Bisa dalam benak saya, bisa dalam cadetan, note, kemudian saya akan perbaiki-perbaiki terus. Kemudian setelah tahap-tahap berikutnya adalah membuat rencana. Di sini tahap Anda mengembangkan ide, menyusun, merapikan bahan, membuat daftar kerja, kerangka pikiran, ringkasan, ikhtiar, dan bagian pemikiran. Di sini mulai juga semacam roadmap-nya, roadmap pribadi kita dalam untuk memulai melakukan penulisannya. Tahap berikutnya adalah menyusun draf tulisan. Jadi draf pertama lah istilahnya. Kita menuangkan kata di atas kertas atau layar. Boleh jadi Anda menyusun beberapa draf karena bertukar pikiran, menyusun ulang pikiran, mengutak atik materi. jangan ragu-ragu untuk delete tulisan yang pertama, kemudian diulang lagi. Biasanya revisi yang kedua lebih baik karena sudah ada pemikiran-pemikiran yang lain. Saya kalau menulis itu sering juga yang draf pertama saya nggak happy, saya delete, saya mulai prosesnya dari nol. emang menghabiskan waktu, tapi hasil akhirnya akan jauh lebih bagus. Dan teman-teman sini kan deadline-nya kalau nggak salah 25 Oktober ya. Jadi waktunya cukup banyak untuk melakukan perencanaan, persiapan-perencanaan dan membuat draf tulisan. Slide berikutnya. Oke, membiarkan menyemai. Tahap saat mana Anda mengambil jeda agar ide-ide Anda menyemai perlahan-perlahan mendidih. Solusi gagasan baru kerap ada di dalam bawah sadar muncul ke permukaan. Oke, karena waktunya cukup banyak, menyemai ini bisa sehari, bisa dua hari untuk sambil memikir kembali, kemudian kita meninjau kembali tulisannya. Tapi sementara itu proses pemikirannya tetap berlangsung. kalau di redaksi karena deadline, menyemainya itu mungkin satu cangkir kopi, satu cangkir teh, atau teman-teman yang ngerokok, banyak wapak ngerokok ini. Satu rokok itu, menyemai sambil berpikir, kemudian kembali ke tulisannya, ke layarnya, kemudian baru tahap berikutnya, yaitu merevisi, mengedit, dan proof reading. Slide berikut. Oke, ini ada beberapa jenis-jenis penulisan, sebenarnya cukup explanatory, udah jelas. Yang pertama adalah explanatory, tulisan yang menjelaskan, Anda sudah tahu akan menulis tentang apa, Anda tahu apa yang ingin Anda capai dengan tulisan tersebut, bahannya sudah ada, tinggal diramu dan dibuat sintesanya. Goal Anda adalah mendidik, membaca, dan membuat mereka terpikat dengan pemikiran Anda. Engaging. Jenis berikutnya, slide berikut. Exploratory, yaitu tulisan penelusuran. Secara garis besar, Anda sudah tahu mau mencapai apa dengan tulisannya, namun belum memutuskan isi atau kontennya. Anda belum memutuskan sistematika pengaturan gagasan dan materi yang ada, Anda punya feeling, intuisi tentang sujek atau topik yang penting yang perlu Anda tulis. Anda terbuka untuk menemukan gagasan baru sambil melakukan penelusuran. Mungkin exploratory itu dimulai dengan pertanyaan. Pertanyaan apa yang ingin kita capai, apa yang akan saya sampaikan. Kemudian pertanyaan, membuat pertanyaan berikut. Tentu tulisan kita bukan pertanyaan, tapi pertanyaan itu harus kita jawab. Jawaban itu yang kita tuangkan dalam tulisan. Jenis berikutnya, kombo, kombinasi gabungan kedua jenis penulisan tadi. Kadang setelah melakukan perencanaan cermat, Anda tetap harus menelusuri ide-ide baru atas cara menuangkan rencana tulisan di atas penulisan itu ke atas kertas. dalam kombinasi dua jenis penulisan ini, Anda merapikan informasi, lalu pindah ke gaya exploratory guna merenungi pencerahan apa yang Anda peroleh dari informasi tersebut. Jadi, dari hal yang spesifik, Anda mencari implikasi dari fakta informasi, ini berarti Anda berpindah-pindah antara kedua gaya explanatory dan exploratory. kemungkinan sih kalau saya lihat untuk jenis essay yang mengenai visi 2025 ini kombo ya antara exploratory dan explanatory. Lanjut. Nah, kondisi menulis. Menulis merupakan sebuah kegiatan sosial, sebuah cara berinteraksi dengan orang lain. Setiap Anda menulis, Anda memasuki kondisi menulis, dalam mana Anda berikhtiar untuk pertama mengatakan sesuatu, kemudian kepada seseorang dan harus ada tujuannya. Kalau kita mengatakan sesuatu, pasti ada ada apa sih dibalik itu untuk menjelaskan, untuk mengajaknya, untuk berdebat, tapi harus selalu ada seseorang yang kita tujukan untuk menulis. Apabila sebuah tulisan tidak memiliki tiga sasaran ini, maka itu bukanlah sebuah tulisan, melainkan sekedar oret-oret. Orang menulis dengan tepat guna, dengan kerangka ini, apa yang ingin kusampaikan kepada siapa, dan mengapa, dan atau untuk apa. Untuk itu, Anda harus memikirkan makna audience dan tujuan kegunaan tulisanmu tiap kali Anda menulis. Ini aksioma yang paling gitu yang bisa Anda pegang untuk menjadi penulis yang efektif. Jadi, mesejenya, kemudian audience-nya, dan juga tujuannya. Berikut. Kenali audience-mu. untuk lomba esetiva, Anda sudah tahu siapa audience Anda, Dewan Juri. Kalau Anda bisa meyakinkan Dewan Jurinya, Anda bisa chance untuk menang. Tapi tentunya Dewan Juri sebagai target pertama, tapi dalam tulisannya itu harus berpikir, nanti saya akan jelaskan, ada beberapa gaya penulisan di mana kita bisa membuat imajiner siapa audience kita. karena Dewan Juri kan kalian nggak tahu juga siapa mereka. Yang Anda tahu bahwa ada beberapa kriteria yang kita harus dipenuhi. Ya, ini tadi. Apa yang mereka cari, apa yang dicari oleh Dewan Juri dalam esenya Anda. Pertama adalah kebaruan pikiran atau originalitas. Kemudian, kerunutan dalam menyampaikan argumen dan pikiran. ketiga, penggunaan bahasa Indonesia baku, namun belum kreatif, yang patuh pada kaidah PUEBI. Ini uang sana ejaan bahasa Indonesia bisa di Google. Serta tidak terjerembab ke dalam bahasa slang gaul secara tidak tergendali. Yang terakhir, menjawab pertanyaan lingkup esai. jadi harus kembali ke announcement dari Tifa mengenai lomba esai ini kan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, kira-kira empat unsur ini yang akan digunakan oleh juri dalam menentukan pemenangnya. Slide berikut. Oke, menetapkan tujuan menulis. Rumuskan apa yang Anda ingin capai dengan tulisan ini. Tetapkan goal spesifik yang Anda tuju dengan tulisan. Tetapkan gaya penulisan. Rumuskan secara terbaik Anda berupaya memikat perhatian pembaca. Apakah topiknya menarik? Apakah gagasannya hebat atau seru? Gaya tulisan lincah serius? Penuh kejutan? Bayangkan reaksi pembaca saat membaca. Pertimbangkan baik-baik jagat yang Anda bangun di dalam tulisan masa depan, cerah, sulit, penuh tantangan, peluang yang ada atau tidak ada. Sedikit mengenai gaya penulisan, nanti saya juga share ada beberapa contoh yang sangat menarik. Gaya penulisan itu sangat pribadi ya. Tidak bisa penulisan saya, Debra, atau Prodita itu direplicate. Masing-masing mengembangkan gaya penulisan sesuai, biasanya sesuai dengan karakter kita sendiri. Jadi, jangan terjebak dengan, oh saya ingin seperti ini, seperti ini, terus mencoba. Sebagai role model, boleh. pada akhirnya kita yang mengembangkan gaya tulisan kita sendiri. Slide berikut. Tadi kita sebut originalitas ya. Apa yang membuat tulisan itu original? Yang menggunakan imajinasi, menelusuri gagasan baru, membagi pikiran dan pengalaman segar dan unik. kalau kita bicara mengenai impian 2045, pasti mungkin masyarakat terbuka 2045, saya yakin nanti banyak pilihannya hampir sama. Indonesia masyarakat terbuka adalah seperti ini, Tapi yang membedakan satu tulisan dan yang lainnya bukan idenya itu sendiri, tapi juga kemasannya. Jadi kreativitas itu bukan penampilan yang harus sama sekali baru. Dalam dunia ini sebenarnya nggak ada yang original. Semuanya pasti ada. Tidak ada penulis yang mengatakan saya original. Dia pasti mendapatkan ide dan lain-lain dari penulis-penulis lain sebelumnya. Kerap original itu sesederhana menemukan keterkaitan, sudut pandang, perspektif baru dengan keberanian mengkombinasikan unsur-unsur itu dengan cara yang segar. Dan itu bisa dianggap sebagai original. Lepaskan ketakutanmu, beranikan diri eksplorasi, reka ulang kehidupan nyata, dengan pemahaman baru ini, Anda akan mampu melahirkan tulisan yang menjelajah ranah baru tanpa inhibisi, dan memberikan audiens pengalaman baru dalam membaca. Jadi, emang benar kalau kita menulis itu, kita sepertinya membuka diri ke pembaca kita. Dan itu banyak orang yang merasa khawatir, takut, saya jadi sangat terbuka, ini orang tahu mengenai rahasia isi hati saya. Tapi itu konsekuensi menulis memang begitu. Tidak bisa dihindari ketika kita menulis, pasti kita mengexpose apa yang ada di benak kita, malah kadang-kadang sampai apa yang ada di hati kita. Tapi kita harus berani, menulis itu memang memudahkan suatu keberanian untuk membuka diri. Lanjut. Oke, ini tip, dream big, write well. mimpi itu tidak ada batasannya. Kita bisa mimpi yang semuluk-muluknya, toh, dari antara sekarang sampai 2045, masih 25 tahun, anything can happen. Sudah banyak, nanti saya akan beberapa contoh-contoh di slide ini. Orang-orang yang menulis, kemudian menuangkan visinya, yang kemudian ternyata pada saat mereka menulis mungkin dianggap, ah, mimpi lo, gitu. mimpi kali. Tapi pada saat itu dia sangat yakin, mereka sangat yakin mereka menulis dan tulisan-tulisan ini menjadi sesuatu yang relevan, ya, sampai sekarang. Dan juga beberapa impian mereka itu mungkin tidak tercapai sepenuhnya, tapi mengarah ke sana. Indonesia, Soekarno, Muhammad Hatta, mereka adalah penulis-penulis yang sangat unggul, pemimpin, pejuang, dan penulis. Dan sejumlah, ada juga Sultan Syahrir, juga sama-sama teman seperjuangan di zaman itu, mereka melakukan perjuangannya secara fisik, tapi juga melalui penulisan, melalui pemikiran mereka yang mereka tuangkan dalam tulisan kemudian di sebarluaskan. Kalau kita, sorry, bisa mundur lagi? Mundur lagi. Oke, kalau kita melihat zaman sekarang, pertanyaannya, ada nggak sih pemimpin kita yang menulis atau menulis sehebat pemimpin-pemimpin kita terdahulu? Kayaknya enggak ya. Kenapa kita mengambil contoh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir? Mereka itu menulis mulai di sekitar tahun 1920-an. Soekarno menulis tahun 19, tulisan pertama 1926, kalau nggak salah, di suatu koran. Tapi kira-kira 25 tahun sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah menuangkan tulisan-tulisan mereka mengenai wawasan Indonesia merdeka. Di saat itu Indonesia masih di bawah jahat penyelajahan Belanda, nggak mungkin perasaannya Indonesia bisa merdeka. Di saat itu ya, tapi mereka punya visi Indonesia merdeka, kemudian mereka tuangkan dalam tulisan, kemudian 1945, Indonesia menjadi merdeka. Kira-kira apa yang kita harapkan dari teman-teman melalui esenya, harus berpikir seperti Soekarno, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, di tahun 1920, ketika mereka membayangkan Indonesia itu seperti apa. Mereka tidak kasih deadline 1945, tapi mereka punya gambaran Indonesia merdeka, dan kemudian itu pun terjadi. Walaupun tentunya tidak seperti yang mereka harapkan, Indonesia masih banyak masalah, kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Tapi gagasan itu jadi gagasan itu impian tadi, boleh dream big tadi, itu bisa the sky is the limit, tidak ada batasannya, tapi harus ada juga ketika kita mengatakan impian tinggi itu, harus ada roadmap-nya, bagaimana mencapainya. Karena ini kelebihan daripada ketiga pejuang memberikan Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Syahrir, dan lain-lainnya. Mereka punya roadmap, jadi mereka menulis, ada visi, tapi ada juga cara mencapainya. Dan cara mencapainya antara Soekarno, Hatta, dan Syahrir berbeda. Tapi terjadilah itu perdebatan antara mereka, kemudian mereka bersama-sama bersatu untuk perjuangkan Indonesia yang berdeka. Jadi perbedaan pendapat, visi yang sama, cara mencapainya bisa berbeda. Nah, itu masing-masing adalah orisinal. Ada juga Kartini, di sini kita contohnya juga, ada Sam Ratulangi, ada juga Dr. Sulianti Faroso. Kemudian tokoh yang dari luar, kita sini ada Thomas Alva Edison, dan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, kemarin tanggal 2 Oktober, hari kelahirannya didirayakan, kita di Jakarta Plus juga membuat suatu webinar untuk meninjau pemikiran Mahatma Gandhi itu yang sangat visioner mengenai non-violence tanpa menggunakan kekerasan untuk perjuang-perjuangannya. Sangat menarik. Tadi saya sarankan kalau bisa baca, baca-baca sebelum mulai kegagasan tulisan, bacalah tulisan-tulisan mereka ini untuk mendapatkan inspirasi dan juga melihat bagaimana mereka menciptakan impian mereka itu kemudian roadmap-nya untuk mencapai impian tersebut. Silahkan, slide berikut. Inilah tokoh-tokoh yang mengubah dunia, dicatat oleh Sejar sebagai tokoh besar, dieluh-eluhkan secara internasional. Dan yang paling penting, mereka semua mulai menulis sejak masih muda belia pada usia teman-teman. Berikut. Oke, ini ada kutipan dari Sukarno. Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Berikutnya. Oke. Jadi, tadi pertanyaan apa itu esai, kenapa menulis, mengapa menulis, it's a dream, sebuah impian, tapi impian itu akan menjadi tujuan atau tidak akan menjadi tujuan sebelum Anda menuliskannya. It's a dream until you write it down, then it is a goal. Jadi, ada impian, ada visi, tapi ada tujuan juga. berikut. Sudah selesai. Oke. Saya mau share, mudah-mudahan bisa share screen sekarang. Toba lagi ya. Ada beberapa tulisan. oke yang tadi, kelihatan ya? Tidak kelihatan Pak Endi. Oke. Teman-teman kelihatan semuanya? Layar Pak Endi? Iya, kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, ini tadi yang Jokowi. Pidato pantikan kedua. Nah, ini Soekarno. Insinyur Soekarno pidato 1 Juni 1945. Tentunya pidato aslinya itu ada 7.000 kata. Tapi ini saya ambil cuplikannya. dicoba lihat pilihan kata-katanya, bagaimana dia menstruktur kalimat-kalimatnya itu. Yang terus terang sekarang jarang kita temukan di pidato-pidato resmi pejabat-pejabat kita yang cenderung istilahnya datar ya atau kering. Dan itu memperlihatkan sebenarnya Insinyur Soekarno ini sama dengan Hatta dengan Syahri. Mereka bacaannya banyak. Referensinya banyak. Soekarno dalam pidato yang 7.000 kata ini banyak referensi mengenai pemikir-pemikir dari luar negeri. Termasuk dia juga mengutip Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, sorry. Ini coba saya baca sedikit. Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui sebagian mana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara bahwa sebenarnya international rekt kebiasa Belanda hukum internasional menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun mengadakan mengakui satu negara yang merdeka tidak diadakan syarat yang neko-neko yang menjelimet menjelimet kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka inilah yang sudah bernama merdeka. Jadi di esai ini dia berdebat dengan beberapa pemikir termasuk di Indonesia dan luar bahwa Indonesia itu belum siap merdeka karena masyarakatnya belum pendidikannya masih belum jadi banyak orang mengatakan dan juga pemikiran Belanda mengatakan Indonesia itu belum siap untuk merdeka karena mengatakan kita merdeka kemudian kita capai hal-hal yang lain. Jadi ada perbedaan pendapat ini dituangkan dalamnya. Kemudian tentunya seperti yang kita ketahui dalam pidato ini kemudian dia menyampaikan lima dasar negara yang kemudian sekarang kita namakan Pancasila. Sangat menarik sangat powerful message-nya dan saya pikir ini dan sangat visioner ini disampaikan sebenarnya beberapa bulan sebelum Indonesia Merdeka. Tapi ini adalah pemikiran dari Soekarno yang sudah dia bangun sejak dia menulis dari tahun 1920-an. ini surat dari Kartini Kartini ese-nya dia dalam bentuk surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda karena dia menulis dalam bahasa Belanda ini terjemahannya dan gaya penulisannya sangat ya karena dia menulis surat kepada teman-teman seorang sahabatnya sangat conversational gitu ya bukan pidato resmi yang kaku yang kering tapi dia sepertinya berbicara dengan sahabatnya itu Pergilah laksanakan cita-citamu bekerjalah untuk hari depan bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat pergi pergilah berjuang dan menderitalah tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi ini salah satu style ya yang bisa digunakan juga bagi teman-teman yang tadi kita mengatakan siapa audiensnya bisa juga surat kepada seorang sahabat kalau ada teman-teman yang jadul ya masih punya diary punya catatan harian ada gaya juga dear diary kemudian sampaikan lah unek-unek kita isi hati dalam itu dan itu sangat private sifatnya tapi bisa juga dalam gaya itu jadi style itu bisa macam-macam ini pidato dari Martin Luther King pemimpin dari civil right movement di Indonesia sangat terkenal ya I have a dream judul dari pidatonya I have a dream kemudian dia berapa kali mengancahkan impian-impiannya ini tahun 60-an ketika Black Lives Matter jadi gerakan orang kulit hitam di Amerika menuntut kesamaan perlakuan di Amerika speech yang sangat powerful sangat engaging dan juga menyentuh hati orang banyak sampai sekarang itu masih diingat karena bukan saja bagus tapi masih relevan juga Ini Mahatma Gandhi, dia penulis juga, sama seperti Soekarno, dan pemikirannya dituangkan dalam tulisan-tulisan I believe that in the history of the world, there has not been a more genuinely democratic struggle for freedom than ours. Dia sudah mulai menata sisi India yang merdeka. Kemudian di bawahnya, in the democracy which I have envisaged, a democracy established by non-violence, there will be equal freedom for all. Tentunya kalau kita lihat kondisi India sekarang sangat jauh daripada visinya Gandhi, yang dicapai melalui perjuangan non-violence-nya adalah kemerdekaan India, tapi India kemudian tentunya, seperti kita dalam sejarahnya, terjadi pemisahan India dan Pakistan, Hindu dan Islam, dan sampai sekarang itu bukan warisan dari Gandhi, itu menyalahi dari visi Gandhi yang awalnya. Yang terakhir, saya boleh share ini, saya yakin teman-teman pernah dengar lagu ini, walaupun tahun 70-an, Imagine, imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky, imagine all the people living for today. Jadi, imagine digunakan imajinasi, dan itu dituangkan dalam sebuah tulisan, ini visi dari John Lennon, tahun 70-an, sampai sekarang lagu itu masih banyak didengarkan orang karena mesejenya sangat universal mengenai masyarakat atau dunia seperti apa yang diinginkan. Tentunya, namanya juga mimpi ya, sampai sekarang itu tidak tercapai, tapi impian itu menjadi kepegangan orang untuk tetap mengatakan bahwa dunia ini bisa lebih baik daripada yang sekarang. Jadi itu beberapa contoh, saran saya banyak baca, sebelum memulai esai ini, baca tulisan-tulisan dari para penulis yang hebat-hebat ini, yang visioner, dan juga banyak riset, banyak riset, dan semakin banyak bacaan, kemudian kita olah dalam pemikiran kita, baru kita berbicara mengenai, nanti sama Prodita berbicara mengenai menulis tesisnya, dan outline, dan lain-lainnya. Seperti yang saya sampaikan, investasi yang paling banyak harusnya dalam persiapan dan pemikiran. Mungkin dari saya untuk sementara itu, saya nggak tahu apa kita tanya-jawab dulu atau nanti sekaligus bertiga. Mungkin ada tanya-jawab dulu kali Pak Endi, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan dulu, kita kasih waktu lima menit kali Pak Endi ya. Iya, boleh. Oke, teman-teman, silakan. Halo. Hai semuanya. Tolong diaktifkan mic-nya. Halo Pak Endi. Silakan, Mas Oliver. Iya Pak. Menarik tadi penjelasan Pak Endi dengan contoh-contoh esay yang diberikan tadi, tapi saya masih bingung Pak, ini kan esay-nya nggak sampai dibuka, Pak Esay, halaman ya. Dengan tampilan yang diberikan tadi, yang formatnya beberapa baris terus itu, apa nggak kelihatan seperti prosa atau puisi mungkin begitu Pak? yang membedakan esay dalam konteks ini gimana? Soalnya saya terlalu sering di dunia ke-demi, jadi agak susah membedakan esay dengan karya kuris dunia atau mungkin artikel jurnal gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi contoh-contohnya yang saya gunakan, Jokowi itu 900 kata, Soekarno 7.000 kata, terus Indira Gandhi juga ribuan kata. Cuman untuk lomba esay ini, kita dari juri permintaannya jangan banyak-banyak bacaan yang capek. Tapi saya pikir sebenarnya ini, tantangannya ya, esay itu, ya mungkin beberapa teman merasa kayaknya 700 kata itu terlalu membatasi ya, tapi di situ-itu itulah tantangannya, bagaimana menyampaikan pesan kita itu dengan efektif dengan hanya 700 kata. Harusnya bisa. Nah nanti ada proses editing, apa yang kira-kira tidak diperlukan, bisa dicoret-coret-coret, kita nanti dengan Debra akan dibantu mengenai bagaimana, karena waktu menulis jangan terpikir dengan batasan jumlah kata ya, nanti dengan Prodita disampaikan juga. Jangan kita terjebak, wah kita hanya tuyuh. Waktu menulis mungkin sampai 1.500 kata, enggak apa-apa. Kemudian waktu proses mengeditnya, merevisinya, bisa dicoret ini kayaknya tidak perlu, tidak perlu, kemudian bisa mendapatkan antara 500 sampai 700. Harusnya bisa, harusnya bisa. Tadi contoh yang saya gunakan memang yang bisa sampai ribuan kata, tapi esensinya adalah message-nya itu. Dan sebenarnya kan pidatonya Jokowi, mungkin kalau diserahkan ke Debra bisa di-edit menjadi 500 kata. Kira-kira. Semua tulisan itu bisa di-edit. Dan itu pintarnya editor. Untuk bisa mengkondens tulisan itu, sehingga jadi tajam, tapi, dan compact gitu. Oke, Mas Oliver saja. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya? Atau cukup dulu? Ya, mungkin tambahan saja bagi teman kita, Oliver. Kalau teman-teman terbiasa menulis academic writing ya, itu memang agak sulit, karena academic writing cenderung panjang harus menjelaskan setiap ini harus ada ada footnotenya dan lain-lainnya. Jangan pakai footnote yang pasti, tapi coba message-nya itu lebih fokus. Nah, nanti dengan Prodita itu bagaimana supaya message-nya kita lebih fokus. Itu nanti akan kita sampaikan dalam pelatihan ini. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya silahkan kembalikan ke Tika. Oke, terima kasih Pak Endi. Teman-teman kita lanjut. Oh, sorry, ada Mbak Nur Savitri. Mbak Nur Savitri mau nanya dulu, silahkan Mbak, di-unmute dulu mic-nya. Ya, terima kasih Pak Endi, dan terus pemaparannya. Perkenalkan saya Nur, dari ASM Sekolom Bina di Palu. Tifa Foundation ini sebenarnya sudah banyak berkontribusi terkait SM kemudian menjadi mandiri. Yang ingin saya tanyakan, Pak, karena saya sudah baca di flyernya, ini juga bisa, penulisannya ini bisa tentang komunitas kita, maupun domisili, dan juga secara profesional. Nah, kalau di SM kan, saya ingin mengangkat bagaimana cerita-cerita khusus perempuan, dan juga isu-isu yang memang dia lebih berfokus, sesuai dengan kelembagaan saya. Apakah itu memungkinkan, dan itu juga menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh juri. Terima kasih, Pak Endi. Yuk, thank you, Nur Savitri. Jadi, kan tema besarnya adalah impian 2045, masyarakat Indonesia terbuka. Di situ, boleh macam-macam. Tadi, pendidikan, perempuan, komunitas kita, dan 254, itu boleh. Tidak dibatasi. Tapi, sebuah impian mengenai 255, mengenai topik yang kalian pilih. Kartini, tadi dia menulis lebih mengenai perempuan. Tapi, dia punya visi. Indonesia, perempuan Indonesia itu harus seperti apa. Jadi, sah-sah saja untuk menulis. Jangan terjebak, harus berpikir seperti Soekarno, permukaan Indonesia masyarakat terbuka adalah. Itu boleh. Tapi, kalau lebih spesifik, komunitas kita sendiri, lingkungan kita sendiri, untuk kaum perempuan, untuk pendidikan, dan lain-lain. Itu boleh. Kita, dari juri, saya yakin mereka akan menerima. Terjawab ya, Mbak Nur? Ya, jawab. Oke. Ini ada pertanyaan. Aku persilahkan Mas Holil untuk bicara saja, Mas. Tadi Mas Holil nulis di chat box. Tapi, tidak apa-apa. Silakan Mas, ditanyakan langsung. Mas Holil, bisa di-unmute? Pertanyaannya mau bertanya, Pak. Berarti, tidak apa-apa, tidak menaruh body note ya, Pak. Body note itu, catatan itu ya. Again, nanti dari, 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 Poludita akan diceritakan mengenai konten-kontennya. Yang saya sampaikan tadi, tidak ada footnote-footnote ya. karena orang tidak akan mengklik atau mencari ini apa gitu. Jadi, harus self-contained. Self-contained dan self-explanatory dalam tulisannya itu, tidak memaksa orang untuk harus buka Google lagi. Sebagian besar orang pembaca tidak akan punya waktu untuk buka Google. ketika dia akan membaca, dia ingin itu utuh gitu disana. Tidak harus kita mencari tahu klik link-nya atau buka Google dan lain-lain. Tapi tentunya juga tidak boleh mempelagiat tulisan orang lain ya. Jadi, teman-teman memang tulisan teman-teman sendiri ya. Jangan, jangan pelagiat tulisan orang lain. Kalau mencantumkan. Di internet itu ada aplikasi yang untuk mendeteksi plagiarisme ya. Jadi, kalau plagiarisme langsung kita corek. Itu wanti-wanti. Jangan mencuri ide-ide orang lain karena akan kelihatan. Akan kelihatan. Karena pasti tidak konsisten dari satu kalimat kemudian dari pihak Tifa atau dari pihak juri nanti akan di-pes juga apakah ini plagiarisme atau tidak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum sesi satu kita tutup. Karena berikutnya sesi dua dengan Mbak Prodita. Oke, tidak ada yang raise hand. Oke. Oke, Mbak Prodita kita lanjut ke sesi Mbak Prodita ya. Oh, mohon. Sorry. Oke. Mohon maaf, boleh nanya boleh nanya lagi enggak? Boleh, boleh. Masih ada waktu. Satu pertanyaan dari Mbak Gina. Silahkan Mbak Gina. Baik, terima kasih Bang Andy sebelumnya dan kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk ini secara general ya. Secara general gitu. Kemudian spesifik untuk Lomba ini sebenarnya kalau esai itu dia lebih bersifat. Karena sih ada ada baca ya beberapa yang dia sifatnya seperti mengkritik seperti itu. Tapi sepertinya kan kalau yang di Lomba ini juga yang ditawarkan adalah soal kebaruan gagasan kan. Nah, itu apakah dalam esai-esai secara general itu bisa di bisa di mix gitu. atau memang biasanya lebih fokus atau mau mengkritik atau mau menawarkan sebuah kebaruan gagasan? Kritik itu salah satu cara ya untuk menyampaikan sisi dan itu boleh aja. Soekarno waktu dia di pengadilan Indonesia menggugat dia mengkritik tapi ketika mengkritik regime yang ada saat itu dia juga memberikan visi atau wawasan Indonesia yang merdeka. Jadi kritik itu hanya sebuah tool alat yang kita gunakan untuk menyampaikan visi. Tadi Kartini dia nggak mengkritik tapi secara tidak langsung mengkritik kondisi sekarang dan dia menyampaikan itu dalam sebuah surat. Jadi peserta dikasih kebebasan yang seluas-luasnya untuk menggunakan alat apapun apakah itu kritik atau pengampaian tadi John Lennon dalam bentuk puisi kalau ada yang mau silahkan kalau ada yang berani ya yang suka nulis puisi bisa juga esay dalam bentuk puisi mengenai Indonesia PC 2045 jadi pilihannya banyak tadi kritik itu boleh dan wajar-wajar aja ya baginya oke baik terima kasih oke ya saya menangkap maksudnya ya ada lagi mungkin untuk sesi ini khusus untuk sesi ini silahkan selamat menikmati